Rencang ke TKP, siap, 8-6 Polres Pulau Kartan menerima laporan kasus pengroyokan yang dilakukan oleh beberapa orang Diindikasikan geng motor, perjadian pada pukul 2 dini hari Bagus, dari mana bagus? Dibantu dan, harus dibantu dan Lewatnya mana? Ayo pak Lewat, sedang aja deh Sedang langsung arah Subang Saat ini kita melakukan pengejaran ke arah Subang Tepatnya di daerah Cibatu Kasus pengroyokan atau pasal 170 Setelah itu tim busur Polres Purwakarta melakukan penyelidikan Dengan menggunakan informasi yang ada Yaitu rekaman dari salah seorang saksi yang merekam salah satu kendaraan roda 2 yang digunakan oleh pelaku Siap, bagus, taruh nak Siap, lagi dibuntuti sama Shanti Ari Sudah melewati perbatasan Purwakarta, demikian 8-6 Sudah 8-6, berarti terpantau terus ya? Sudah terpantau nih, di Kistili di belakang, demikian 8-6 8-6, sikat Sebelumnya, anggota busur sudah melakukan pengintaian Malam selanjutnya dilakukan pengejaran Mana? 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 Udah? Benar gak? Mana? Udah, udah, udah Tunjukin temen kamu ya Udah, udah, udah Dimana lagi temen-temen ya semua? Hah? Dimana lagi ya? Semana pukul-pukul siapa? Kalau saya emang gak ikut pukul bang Saya, pertamanya kan Akhirnya di daerah perbatasan antara Purwakarta dan Subang Pelaku tertangkap oleh tim busur Dan dilakukan pengembangan untuk mencari pelaku-pelaku lainnya Terus, sekarang kemana dulu? Sekarang kemana, udah ambilin semua orangnya? Purwakarta lagi? Ayo ke Purwakarta dulu Balik lagi, Purwakarta Dimana Purwakartanya? Lihat Sadang semuanya? Di daerah mana? Ada semua orangnya ya? Yang dirawa, siapa yang dirawa? Awalnya pelaku ini tidak mengakui perbuatannya Namun setelah dilakukan interogasi secara bertahap Akhirnya pelaku mengakui dan menyebut nama-nama rekan-rekannya yang terlibat dalam kejadian tersebut Mau pengembangan ke Purwakarta karena emang orang Purwakarta semua Pelaku ini mungkin ada dua orang? Dari keterangan korban sih ada enam orang Tapi yang mukul kemungkinan cuma tiga orang Antara tiga atau empat gak semuanya ikut mukul Ada yang ngawasin juga Menurut pengakuan dari salah seorang pelaku tersebut Saat kejadian memang dia bersama rekan-rekannya Sedang mabuk-mabukan sehingga melakukan tindakan yang di luar atas wajar Ini korbannya gue Kan abang lihat kan bang Sebutin siapa aja? Ambil semua Orang mana aja? Ada yang tanda Satu katanya si anggap Kalau jangan segini ya Mulai pulang Kamu kalau gak salah kenapa pun kamu Karena saya takut sih saya yang dicari Karena saya juga dapet dari sana Kamu pergi dulu Ada siapa? Ada bang a** Ada yang tepat sama si anggap Saya lapar pembungan Saya gak tau kalau pasang apa Kemain udah pada lari belum? Belum Bagaimana tau dicari ya? Saya taunya saya doang dicari Kenapa kira-kira ada di rumah? Kalau di rumah Orang tau jam-jam berapa ada Angkoroknya dimananya? Beru Biasanya 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 Sebelum melakukan penangkapan Tim Buser melakukan konsolidasi Di daerah Cibatu, Purwakarta Mengatur strategi bagaimana Menangkap pelaku-pelaku lainnya Gimana? Di sana? Setelah selesai melaksanakan konsolidasi Tim Buser langsung dibagi Dua tim melakukan penangkapan Ke beberapa alamat pelaku lainnya Tidak, baso tulang Baso tulang? Ini? Iya Ini siapa? Assalamualaikum 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 Tidak ada jalan belakang Assalamualaikum Setelah kita lakukan pengecekan Yang ada di rumah Hanya orang tua Dari rekan-rekan pelaku tersebut Memang masih kita dalami Keterlibatan Orang-orang tersebut Ibu Ibunya Ibunya Ada cintunya Ini ada kasih Ini ngobrol dulu lah Kita ke dalamnya Masuk ya Iya, iya Ini ibu Dari Polres Kemarin ada kejadian Ini juga masih Kita perdalam lah Cintunya ini Saksi atau tersangka Cintunya mah udah Cuma emang Kalau pengakuan Belum tahu Temennya bilang Cintunya mukul apa enggak Karena kan Dia takutnya takut Nah Yang lagi di bilang juga Akhirnya aku juga Kana-kana ke Polres Yang dimaksin dia Yang punya pacarnya Si orang tua Salah satu Rekan dari pelaku tersebut Kebingungan Karena Tidak mengetahui Kegiatan anaknya Saat malam Jumat Atau kejadian Ketika korban dipukuli Hai ibu Hah? Ya coba aja Ibunya juga Enggak tahu bilangnya Setelah dilakukan Mengecekan Tidak ada di tempat Maka tim busur Melakukan pencarian Ke alamat-alamat lainnya Kanit Karena sebagian besar Diduga pelaku ini Masih tinggal bersama Orang tuanya Maka orang tua Mereka pun Tampak kebingungan Karena Tidak mengetahui Anaknya ternyata Melakukan Tindakan pidana Berapa kali mukul Tidak pak Tidak pak Tidak mukul Tidak pak Jujur lah Jujur Tidak pak Tidak pak Nah kan keterangan korban itu kan ada yang mukul dari belakang Tidak lah teringat Ya kan Ya kan Siapa yang mukul dari belakang Tidak tahu saya Tidak datang dari mana Sama c**o Belakang Telat datangnya juga pak Sudah rame disitu Nah terus Ya jadi gak kelihatan Tau-tau udah pada Di pinggir mobil Masa kan kalau Kalau ada kerumunan kayak gitu Kalau kita Istilahnya sadar kan Kita kan Tau lah melihatkan Istilahnya gitu kan Siapa aja yang Ada disitu Ya kan pasti tau dong Soalnya pas udah gak pak pukul-pukul Lagipada apa tuh Ya lagipada pak ngobrol Lagipada ngomong aja itu Lagipada ngobrol Masih terjadi keributannya Pukul-pukulannya Enggak Udah gak pukul-pukulan Situ mas Udah gak pukul-pukulan Akhirnya dua pelaku tersebut Berhasil kita amankan Dan kita bawa ke Mako Polres Purwakarta Para pelaku tersebut Dijerat pasal 170 KUHP Dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan Dan kita bawa ke